Sepasang garuda putih jilid sebelas. Tiba-tiba Saruji dengan tombak ayahnya di tangan melompat maju. Ayah sudah kalah akan tetapi aku belum. Aku yang akan melawanmu, Bajra Musti. Melihat majunya pemuda itu, Bajra Musti tertawa bergelak. Hahaha, ayahnya sudah kalah kini maju anaknya. Heh, orang muda, engkau bukan tandinganku, apakah engkau sudah bosan hidup melihat puteranya maju? Kiharyo Sakti juga berseru, Saruji, mundur kau dia tahu bahwa kalau puteranya maju, sama halnya dengan membunuh diri. Pada saat itu terdengar seruan suara wanita. Kiharyo Sakti dan kedua orang anaknya terkejut mendengar suara Retno Willis, dan kini mereka melihat Retno Willis muncul bersama Bagus Seto. Retno Willis sudah melompat ke depan dan berkata kepada Saruji, lebih baik Andika mundur, biar aku yang menghadapi raksasa berwok ini Saruji ragu-ragu, tidak tega membiarkan Retno Willis melawan ketua bala cucut itu, Akan tetapi sekali lagi Haryo Sakti menghardi kepada puteranya untuk mundur. Saruji lalu mundur dan menonton bersama adik dan ayahnya dengan hati tegang dan juga heran. Bagaimana Retno Willis akan mampu menghadapi raksasa yang amat sakti itu? Bagus Seto juga memandang sambil tersenyum dan pemuda ini menonton di satu pinggiran, tidak mendekati keluarga Haryo Sakti. Sementara itu, ketika beraja musti melihat majunya seorang gadis yang cantik jelita, dia tertawa bergelak sambil menengadahkan kepalanya. Hoa ha 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 ha. Jambu ko cemeng sudah kehabisan jago dan mengajukan seorang perawan cantik untuk mi lawan aku. Wang Ayu, jangan Andika yang maju sayang kecantikanmu, sayang kulitmu yang halus kalau sampai lecep. Lebih baik Andika ikut bersamaku dan ku jadikan selir, ha ha ha. Beraja musti, tidak perlu bermulut besar. Kalau Andika dapat mengalahkan aku, barulah Andika berhak untuk bermulut besar. Atau barangkali Andika takut melawan aku takut. Ha ha, takut. Aku takut kalau sampai membunuh atau melukaimu. Kaimu, Cah Ayu, kalau begitu, bersiap lahan Andika. Ha 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 ha, aku sudah siap. Ha ha ha, lihat seranganku. Hai ii tanda seru Retno Willis menerjang ke depan, tangan kirinya menampar ke arah dada raksasa itu. Beraja musti hendak memamerkan kekebalannya maka dia pun membiarkan saja dadanya terbuka untuk dihantam. Jari-jari tangan Retno Willis yang kecil mungil itu bertemu dengan dada yang bidang dan kokoh kuat itu. Akan tetapi ia mempergunakan ajiwi solangking. Wuut, des tanda seru aduh, mati aku tanda seru tubuh yang tinggi besar itu terjengkang dan roboh terguling-guling. Beraja musti merasa dadanya seperti pecah. Untung dia tadi mengerahkan ilmu kekebalannya sehingga dia tidak mati terpukul. Dia melompat bangun, menggosok-gosok dadanya dengan telapak tangan kiri sambil memandang kepada Retno Willis dengan mati mencorong penuh kemarahan. Sementara itu, Kiharyo Sakti dan kedua orang anaknya, juga para anggau tajam buko cemeng, menonton dengan mati, terbelalak dan mulut ternganga. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa gadis itu memiliki kesaktian yang hebat sehingga sekali pukul saja dapat membuat raksasa itu roboh terguling-guling. Terutama sekali Kiharyo Sakti. Wajahnya merubah pucat lalu kemarahan. Dan dia sudah hendak memperistri gadis itu. Sekarang baru dia merasa bahwa dia dipermainkan. Kih Bajra Musti kini marah bukan main. Dengan kedua tangan membentuk cakar harimau, dia lalu menyerang, kedua tangannya menyambar dari kanan kiri hendak menerkam tubuh gadis itu. Akan tetapi tubrukannya luput dan tiba-tiba saja gadis itu lenyap. Kemudian dia dari belakang dia mendengar ada angin menyambar. Cepat dia merendahkan diri untuk mengelak. Ternyata gadis itu sudah berada di belakangnya. Demikian cepatnya gerakan gadis itu seolah-olah pandai menghilang saja. Dia menjadi semakin marah dan dengan mengeluarkan gerangan-gerangan seperti seekor harimau marah, dia melanjutkan gerakannya, menyerang secara bertubi-tubi, mencakar, menampar, menghantam bahkan kakinya yang panjang besar itu beberapa kali menendang. Namun, dia seperti menyerang angin saja. Semua serangannya tidak mengenai sasaran. Retno Willis telah mempergunakan ilmu silat pancaroba yang membuat tubuhnya bergerak seperti seekor burung walet, menyambar-nyambar menghindar kesana-sini dan berputaran. Bajra Musti ikut pula berputaran sampai kepalanya menjadi pening dan beberapa kali dia terhuyung. Ketika mendapat kesempatan, Retno Willis kembali menampar dan tamparannya mengenai leher Bajra Musti. Wu-ut, plak tanda seruliar pun yang menampar hanya tangan yang kecil mungil, akan tetapi Bajra Musti merasa seperti disambar petir. Hanya kekebalannya yang luar biasa saja yang masih melindunginya. Tubuhnya berputaran, kepalanya pening dan akhirnya dia pun roboh untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi dia memang kebal dan kuat. Dari keadaan roboh itu dia melompat dan kedua tangannya yang besar itu berhasil menangkap pinggang yang ramping itu. Dia mengeluarkan suara tawa girang dan dengan sepenuh tenaga dia hendak mengangkat tubuh yang pinggangnya sudah dilingkari jari-jarinya yang panjang dan besar itu. Akan tetapi Retno Willis yang tadi lengah sehingga pinggangnya dapat disambar, mengerahkan Aji Argo Selaw yang membuat tubuhnya seberat batu gunung. Bajra Musti mengerahkan tenaga untuk mengangkat, namun tubuh itu tidak bergeming sedikit pun juga. Dia merasa terkejut dan penasaran, lalu mengerahkan lagi tenaga sampai mulutnya mengeluarkan suara ahahuhuh, namun tetap saja sia-sia. Dan Retno Willis yang marah karena pinggangnya dipegang orang, lalu menggerakkan kakinya menendang, mengenai perut yang gendut itu. Wuut, ngek tanda seru pegangan Bajra Musti terlepas dan tubuhnya terlempar dan terjengkang ke belakang, terbanting keras. Kini agak lambat dia merangkak bangun karena kepalanya terasa pening. Dan setelah dia bangkit, dia sudah merampas golok yang dibawa pembantunya. Sikapnya amat menyeramkan. Rambutnya awut-awutan, mukanya menjadi merah sekali, matanya melotot dan mengeluarkan busa. Dia mengangkat goloknya tinggi di atas kepala. Kiharyo Sakti dan dua orang anaknya yang tadinya terkagum-kagum melihat Retno Willis berulang kali merobohkan Bajra Musti, kini memandang dengan hati khawatir sekali. Akan tetapi Retno Willis tetap bersikap tenang, ia meloloskan pedang sapu danta dan menanti serangan lawan dengan pedang di tangan. Ketika Bajra Musti melihat gadis itu sudah memegang sebatang pedang yang baginya amat kecil tidak berarti, dia lalu menggereng seperti seekor harimau terluka dan tubuhnya sudah menerjang maju, goloknya menyambar-nyambar bagaikan cakar maut ke arah Retno Willis. Akan tetapi gadis ini dengan mudahnya mengelak ke sana-sini, kemudian ketika golok itu dengan cepat menyambar ke arah kepalanya, ia pun menggerakkan pedang sapu danta untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Singgat, trak tanda seru golok itu putus menjadi dua potong. Kiharyo Sakti sampai bersorak melihat kehebatan gadis itu. Sebaliknya Kibajra Musti terkejut bukan main. Dia melemparkan gagang golok ke arah Retno Willis. Gadis ini menangkis dengan pedangnya dan sisa golok itu meluncur ke bawah dan menancap ke atas tanah. Tiba-tiba Kibajra Musti mengangkat kedua tangan ke atas, mulutnya berkemak kemik membaca mantra dan tiba-tiba saja ada asap hitam bergulung-gulung keluar dari kedua tangannya dan asap itu menyerbu ke arah Retno Willis. Gadis ini menyimpan pedangnya dan menggunakan kedua tangannya untuk memukul dengan Ajiwi Solangking. Akan tetapi asap itu hanya membuyar dan tetap menyerbu ke arahnya. Dia jeng, mundurlah seru Bagus Seto dan Retno Willis menaati perintah kakaknya. Tubuhnya mencelat ke arah Bagus Seto dan sudah berdiri di samping kakaknya. Bagus Seto melompat ke depan menghadapi Kibajra Musti yang menggunakan sihir itu. Ketika gulungan asap itu menyelubunginya, Bagus Seto mengambil setangkai bunga cempaka putih dan mengangkatnya ke atas. Seketika asap hitam itu membalik dan bergulung-gulung seperti mi larikan diri kembali ke arah kedua tangan Kibajra Musti. Kakek ini terkejut bukan main dan memandang kepada Bagus Seto dengan mata mencorong. Siapakah Handika bentaknya marah? Namaku Bagus Seto dan karena Handika menggunakan ilmu hitam, akulah yang mewakili adikku menghadapimu, kata Bagus Seto dengan lembut. Lebih baik Handika pergi saja dari sini dan bawa semua anak buahmu, Kibajra Musti. Tempatmu di lautan, bukan di daratan yang menjadi wilayah jambu kocemeng, Kibajra Musti merasa penasaran bukan main. Tadi dalam pertandingan tangan kosong maupun dengan senjata dia telah dikalahkan seorang gadis muda. Dan sekarang dia mengandalkan ilmu sihirnya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang dapat menandinginya. Dia masih merasa penasaran dan ingin mengeluarkan ilmunya yang terakhir dan yang diandalkannya. Bagus betul, lihat baik-baik siapa yang kau lawan. Aku adalah rajanya segala harimau setelah berkata demikian, Kibajra Musti melompat jungkir balik tiga kali dan berubahlah dia menjadi seekor harimau yang amat besar. Haa harimau jadi-jadian itu besarnya hampir seperti seekor lembus sambil mengeluarkan suara gerengan, harimau itu membuka mulutnya dan mengancam Bagus Seto. Semua orang yang melihat ini menjadi miris hatinya, kecuali tentu saja Retno Willis. Gadis ini hanya tersenyum karena maklum bahwa dalam menghadapi ilmu sihir, tidak ada orang yang lebih tangguh daripada kakaknya. Dengan gerengan yang menggetarkan seluruh perkampungan itu, harimau jadi-jadian itu kini menubruk ke arah Bagus Seto yang kelihatan diam saja, tidak mengelak maupun menangkis. Semua orang melihat betapa harimau besar itu menerekam Bagus Seto. Sarmini sampai menjerit saking ngerinya melihat pemuda yang dikagumi itu diterkam harimau besar. Juga semua orang memandang kaget dan cemas. Akan tetapi ketika harimau itu menerekam dan berusaha menggigit dan merobek-robek tubuh itu, ternyata bahwa yang diterkamnya tadi adalah sebuah batu. Yang keras. Dan semua orang melihat Bagus Seto sudah berdiri dengan kedua tangan bersilang di dada, tak jauh dari situ. Harimau jadi-jadian agaknya baru sadar bahwa yang diterkamnya adalah batu setelah taring dan cakarnya menyerang benda keras. Dia menggereng dan memutar tubuh, melihat Bagus Seto yang sudah berdiri di belakangnya. Kembali dia menerjang, menubruk dan menerekam di barengi auman yang menggetarkan hati. Kembali dia telah menerekam Bagus Seto seperti tadi, akan tetapi setelah yang diterkamnya roboh di atas tanah dan dicakarnya, pemuda itu berubah menjadi batu. Setelah mempermainkan harimau jadi-jadian itu beberapa kali, Bagus Seto lalu mengeluarkan setangkai bunga cempaka putih dan begitu harimau itu untuk sekian kalinya menubruk, dia memukulkan bunga cempaka pulih itu ke kepala harimau. Dar terdengar ledakan dan harimau itu pun lenyap, berubah menjadi kibajeramusti yang mendekam di atas tanah sambil mengeluh. Aduh, tobaat dia memegangi kepalanya yang rasanya seperti remuk. Benarkah Handika telah bertobat, kibajeramusti tanya Bagus Seto dengan lembut. Aku sudah menerima kalah, dinmas. Aku sudah bertobat dan hendak menaati semua perintah Handika. Aduh, aduh Bagus Seto lalu berkata, kalau begitu berjanjilah bahwa engkau tidak akan mengganggu penduduk pantai, menghentikan perbuatanmu yang jahat dan engkau berjanjilah untuk membantu panjalu jika saatnya tiba, baik, demas, aku berjanji. Bagus Seto menyentuh kepalanya dengan bunga cempaka putih sambil berkata, kalau begitu, sembuhlah dan pergilah membawa anak buahmu kembali ke lautan, terkena sentuhan bunga itu. Seketika kibajeramusti sembuh dan dia segera bangkit berdiri. Akan tetapi sekarang dia telah kehilangan kegarangannya. Dia memandang kepada Bagus Seto dan Retno Willis yang berdiri di samping kakaknya dengan sikap hormat. Aduh, paduka berdua telah mengalahkan aku. Sebetulnya siapakah paduka berdua dan mengapa pula menyuruh aku kelak membantu panjalu tanyanya dengan suara tetap kasar akan tetapi dengan sikap menghormat. Memang seorang seperti dia mana dapat berbicara halus. Namaku Bagus Seto dan ini adikku Retno Willis. Kami adalah putra kanjeng patih Tejolaksono di Panjalu. Ah, maafkan aku yang telah berani melawan paduka. Baiklah, aku akan menaati segala perintah paduka. Hayo kawan-kawan, kita kembali ke lautan dia lalu memutar tubuhnya dan diiringkan semua anak buahnya meninggalkan tempat itu. Kiharyo Sakti juga membubarkan semua anak buahnya. Ketika tinggal ia sendiri bersama Soroji dan Sarmini, sambil membungkuk hormat kepada kedua orang muda itu dia berkata, Mari silakan, anak mas berdua, kita bicara di dalam, Bagus Seto saling pandang dengan Retno Willis dan mereka tanpa berkata apa-apa ikut masuk ke ruangan dalam ruang gedung itu. Setelah tiba di dalam, Kiharyo Sakti lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah kepada Bagus Seto dan Retno Willis. Metus saya seperti telah buta dan tidak melihat bahwa paduka berdua adalah orang-orang yang sakti mandraguna. Saya mohon ampun atas semua perbuatan saya terhadap denajeng. Bagus Seto cepat membangunkan ketua jambu kocemeng itu dan berkata, Sudahlah, Paman, adalah baik sekali kalau Paman sudah menyadari kesalahan dan tidak akan berbuat lagi. Silakan berdiri, Kiharyo Sakti bangkit berdiri dan mempersilahkan kedua orang muda itu untuk duduk. Saroji dan Sarmini juga duduk dan mereka memandang kepada kedua orang muda itu dengan takjub. Saya telah berbuat salah besar. Saya sungguh tidak tahu diri, akan tetapi sekarang pun saya masih mengharapkan agar paduka berdua suka menerima permohonan saya, Bagus Seto tersenyum. Permintaan apakah itu, Paman? Kalau memang permintaan itu pantas dan kami berdua dapat melakukannya, tentu kami tidak akan keberatan untuk memenuhinya, ah. Sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih, Denmas. Akan tetapi harap paduka berdua sudi memaafkan kalau apa yang hendak saya kemukakan itu dianggap lancang, katakan sajalah, Paman, jangan sungkan-sungkan. Memang sebaiknya kalau ada pengunek-unek di hati dikeluarkan daripada disimpan menjadi dendam, karena sekarang ini paduka berdua berada di sini dan saya memperoleh kesempatan yang amat baik. Kapan lagi saya kemukakan niat saya ini kalau tidak sekarang karena mungkin saya tidak akan dapat bertemu dengan paduka berdua lagi, Paman Haryo Sakti, kenapa bicara berputar-putar? Katakanlah apa yang kau kehendaki, kata Retno Willis yang merasa tidak sabar lagi mendengar kata-kata yang melingkar-lingkar itu. Mendapat bentakan dari Retno Willis, ketua jambu kocemeng yang biasanya bersikap gagah itu menjadi pucat wajahnya. Kemudian dia yang memberanikan diri berkata, niat saya ini pun untuk menebus dosa saya terhadap denajeng, kalau paduka berdua sudi menerimanya, saya, saya ingin sekali menjodohkan anak saya Soroji dengan denajeng Retno Willis, dan saya ingin menyerahkan anak saya Sarmini menjadi jodoh dengmas bagus seto. Nah, legalah hati saya sudah mengeluarkan isi hati saya ini dan terserah kepada paduka berdua, kakak beradik itu saling pandang, seperti juga Soroji dan Sarmini saling pandang. Akan tetapi kalau Sarmini memandang kakaknya lalu tersipu malu dan Soroji juga menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan, Retno Willis memandang kepada kakaknya dengan alis berkerut dan muka berubah merah. Melihat sinar metu adiknya yang marah itu, Bagus seto menggelengkan kepalanya kepada adiknya sehingga Retno Willis terpaksa menelan lagi ucapan bernada keras yang hendak dilontarkan dari mulutnya. Bagus seto tersenyum memandang pada Kiharyo Sakti lalu berkata dengan suara lembut, Permintaan Paman untuk menjodohkan kami berdua dengan putra-putri Paman adalah permintaan yang pantas. Akan tetapi terus terang saja kami tidak dapat memenuhi permintaan itu, Paman. Bukan sekali-kali kami menolak karena tidak suka. Putra dan putri Paman adalah dua orang pemuda dan gadis yang elok dan juga gagah. Akan tetapi kami terpaksa menolak karena pada saat ini kami berdua sama sekali belum mempunyai pikiran untuk berjodoh. Kami masih ingin hidup sendiri dan melanjutkan perantauan kami. Karena itu harap Paman maafkan dan kami percaya bahwa Adimas Soroji dan Diajeng Sarmini dapat mengerti alasan kami dan tidak menjadi kecil hati dan merasa ditolak, Biarpun merupakan penolakan, namun kalau dikeluarkan dengan kata-kata halus dan sopan seperti itu, bagaimana Ki? Hario Sakti dan kedua anaknya dapat merasa tersinggung dan tidak senang hati. Mereka memang merasa kecewa, akan tetapi dapat memaklumi alasan kedua orang muda Sakti itu. Pada hari itu juga, Bagus Seto dan Retno Willis berpamit kepada Ki Hario Sakti. Bagus Seto berkata, Paman Hario Sakti, kami berdua mohon pamit hendak melanjutkan perantauan kami. Hanya ada satu harapan dari kami, mudah-mudahan saja Paman akan dapat memenuhi harapan kami itu, apakah itu, Denmas? Katakan, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan itu, nanti kalau sudah tiba waktunya Panjalu dan Jenggala menggerakkan pasukan untuk menundukkan kembali daerah-daerah yang bergolak, Maukah Paman membawa anggauta jambu kocemeng membantu Panjalu ah? Tentu saja, Denmas. Harap jangan khawatir. Biarpun bagaimana juga, kami bukan pemberontak dan masih mengakui kekuasaan Jenggala dan Panjalu. Kalau kelak tiba saatnya, tentu kami akan membantu dengan senang hati. Terima kasih, Paman. Setelah berpamit kepada Saroji dan Sarmini, kedua kakak beradik itu lalu meninggalkan perkampungan jambu kocemeng, diantar oleh keluarga pimpinan jambu kocemeng itu sampai keluar perkampungan. Saroji dan Sarmini berdiri bagaikan patung memandang dua bayangan yang semakin jauh itu dan merasa seolah-olah semangat mereka ikut terbawa pergi. Diam-diam Saroji jatuh cinta kepada Retno Willis dan Sarmini juga kagum sekali kepada Bagus Seto. Akan tetapi mereka merasa seperti pungguk merindukan bulan. Cinta asmara memang menjadi sumber kesedihan kalau hanya bertepuk tangan sebelah. Dan perasaan itu diderita Saroji dan Sarmini. Mereka merasa betapa hidup ini menjadi. Sunyi dengan perginya orang yang mereka cinta, dan hati terasa perih sekali mengingat bahwa cinta mereka tidak dibalas. Kiharyo Sakti juga menyadari akan semua kesalahannya dan semenjak peristiwa itu ataknya berubah, tidak selalu hendak memaksakan kehendaknya seperti yang sudah-sudah, O. D. K. K. Z. R. H. G. O. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Wasisi Wamurti ketika menerima laporan dari Nidewi Durgomala dan Kisi Wananda telah bertemu dan bertanding dan dikalahkan oleh Bagus Seto dan Retno Willis. Ketika itu, Wasisi Wamurti berada di belambangan karena dia dianggap sebagai tamu agung oleh Adipati Belambangan, yaitu Adipati Menak Sampar. Belambangan dijadikan pusat penyebaran agama Siwa Durgo Kolo yang dipimpin oleh Wasisi Wamurti. Dia menjadi marah sekali ketika mendengar betapa penyebaran agama itu terhalang oleh Bagus Seto dan Retno Willis. Bodoh dia memaki kedua orang muridnya itu. Bodoh sekali kalian. Dapat dikalahkan oleh seorang pemuda dan seorang gadis muda. Membikin malu saja kepadaku. Kalau kalian kalah dalam hal kekadikdayaan, apakah kalian tidak dapat mengalahkannya dengan ilmu sihir? Apa gunanya aku mengajarkan segala macam ilmu sihir kepada kalian kalau tidak dapat mengalahkan dua orang muda maafkan kami, Kanjeng Rama, kata Kisiwananda kepada ayah angkatnya yang marah itu. Kami sudah mempergunakan sihir, akan tetapi semua ilmu sihir kami dipunahkan oleh pemuda yang bernama Bagus Seto itu. Ilmu kedua orang kakak beradik itu memang luar biasa hebatnya. Hal itu tidaklah aneh sekali, karena mereka adalah anak-anak dari Endang Pati Broto, kata Pulani Dewi Durgo malah kepada Wasisi Wamurti yang selain menjadi gurunya juga menjadi kekasihnya. Apa? Anak-anak Endang Pati Broto bentak Wasisi Wamurti. Kalau begitu mereka adalah musuh-musuh kita yang harus dibasni selagi Wasisi Wamurti marah-marah, datanglah Wasi Karangwolo yang menjadi penasihat belambangan dan bersama dia datang pula Wasi Suang Pati penasihat dari Kadipaten Nusa Barung. Seng Wasisi Wamurti menerima kedatangan dua orang rekannya ini dan alangkah marahnya ketika dia mendengar pula dari mereka bahwa dua orang rekannya itu telah bertemu dengan Endang Pati Broto, bertanding dan mereka kalah. Babo Babo, Endang Pati Broto keparat. Kembali engkau yang menghalangi pekerjaan kami bersama kedua orang anakmu. Aku tidak akan kembali ke colas sebelum dapat membunuh engkau dan anak-anakmu Wasisi Wamurti memukulkan tongkat naganya ke atas lantai dan pecahlah lantai itu. Di mana mereka sekarang? Di mana wanita Jahanam itu dan anak-anak nyatanya Wasisi Wamurti. Endang Pati Broto datang ke Nusa Barung untuk mencari kedua orang anaknya, kata Wasisi Rang Pati. Dan kedua orang muda itu agaknya pergi ke timur dan kalau tidak salah perhitungan kami, sekarang mereka tentu sudah berada di daerah belambangan, kata Nidewi Dugomala. Bagus. Biarkan mereka semua masuk ke belambangan sehingga mudah kita mencarinya. Aku sendiri yang akan turun. Tangan membasmi mereka kata Wasisi Wamurti yang marah bukan main. Sebaiknya kalau kita melapor kepada Kanjeng Adipati agar diadakan persiapan untuk mencari mereka di daerah belambangan. Siapa yang melihat mereka diwajibkan memberi laporan secepatnya, dengan kira demikian kita akan mudah menemukan mereka, kata Wasi Karangwolo. Semua rekannya setuju dan mereka berlima lalu pergi menghadap Adipati Menak Sampar. Adipati Menak Sampar menerima kedatangan lima orang tokoh yang dihormatinya itu. Paman Wasi Karangwolo sudah pulang tanyanya kepada penasihatnya itu. Bagaimana kabarnya dengan usaha Andika menyebar agama, dan agaknya ada keperluan penting sekali. Maka Andika menghadap, didampingi oleh Wasi Surangkwati, Wasi Swamurti, Kisiwananda dan Nidewi Dugomala. Sesungguhnya ada peristiwa penting yang telah terjadi, Kanjeng Adipati. Adipati Agaknya daerah Belambangan telah kemasukan telik sandi, metumete, yang amat berbahaya, yaitu Endang Pati Broto dan kedua orang anaknya yang bernama Bagus Seto dan Retno Willis, Ah Wajah Seng Adipati berubah pucat mendengar nama itu. Endang Pati Broto dan Retno Willis adalah nama-nama yang amat terkenal di Belambangan sebagai nama dua orang wanita yang memiliki kesaktian hebat dan amat berbahaya. Benarkah? Bagaimana Andika dapat mengetahuinya tanyanya? Saya sendiri dan Adi Wasi Swamurti sudah bertemu dan bertanding dengan Endang Pati Broto, sedangkan anak Mas Siwananda dan Nidewi Dugomala sudah bertemu dengan Bagus Seto dan Retno Willis dan juga sudah bertanding dengan mereka, Orang-orang yang bersangkutan itu lalu menceritakan pengalaman mereka secara terperinci, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Adipati Menak Sampar. Karena itulah maka kami datang melapor kepada paduka, Kanjeng Adipati, agar dapat diambil langkah-langkah yang perlu untuk dapat menemukan tiga orang itu, kata Wasi Karangwolo. Adipati Menak Sampar mengangguk-angguk lalu memberi tanda memanggil seorang pengawal. Setelah pengawal menghadap, dia lalu memerintahkan, kamu pergilah dan panggil Senopati Rajah Beling dan Senopati Kurdo Langit untuk sekarang juga datang menghadap ke sini. Ini tak lama kemudian dua orang Senopati Belambangan itu muncul dan menghadap Seng Adipati sambil menyembah. Senopati Rajah Beling adalah seorang Senopati yang berusia lima puluhan tahun yang bertubuh tinggi besar dan tampak gagah sekali. Dia adalah hayah dari Kalingo, pemuda Belambangan yang pernah mengikuti sayang barat anding di Nusa Barung. Ada pun yang kedua bernama Senopati Kurdo Langit, orangnya tinggi kurus akan tetapi dia seorang yang dikdaya dan amat terkenal di Belambangan. Kedua Kakang Senopati Andika berdua terkejut kami panggil benar, Kanjeng Adipati. Ini bukan waktunya bersidang, maka kami tentu saja heran mendapat panggilan ini, jawab Senopati Rajah Beling. Ketahuilah, Kakang Senopati. Ternyata di daerah kita Belambangan ini telah kemasukan tiga orang Telik Sandi yang berbahaya. Bahkan mereka pernah mengacau di Nusa Barung dan kini mereka menuju ke Belambangan. Tahukah kalian siapa mereka? Dua orang Senopati itu saling pandang dan menggelengkan kepala. Kami tidak dapat menduganya, Gusti, ketahuilah bahwa Telik Sandi itu adalah Endang Pati Broto, Retno Willis dan Bagus Seto. Dua orang Senopati itu sudah mendengar nama Endang Pati Broto dan Retno Willis, bahkan sudah tahu bahwa mereka itu adalah dua orang wanita yang sakti dari Panjalu. Di mana mereka, Kanjeng Adipati. Kami akan mengerahkan prajurit untuk menangkap mereka. Inilah persoalannya. Kami belum tahu mereka kini berada di mana. Karena itu kutugaskan kalian untuk menyebar prajurit dan matemata. Kalau ada yang melihatnya agar cepat memberi kabar kepada pamanwasi karangwolo sekalian para pamanwasi yang berada di sini agar mereka dapat ditangkap. Mereka itu sakti dan pandai menyamar, maka setiap ada orang asing memasuki wilayah Belambangan, harus diperiksa dengan cermat. Dua orang Senopati itu menyatakan kesanggupannya, kemudian memberi hormat kemudian mengundurkan diri. Adipati menaksampar masih bercakap-cakap dengan para pimpinan agama Siwa Durgo kala itu, membicarakan persiapan dan rencana mereka untuk penyebaran agama dan kemudian untuk memerontak terhadap Panjalu dan Jenggala. Masuknya Endang Pati Broto dan Retno Willis merupakan bahan pembicaraan mereka yang penting dan Wasisi Wamurti sendiri mengatakan bahwa dia akan turun tangan sendiri terhadap kedua orang wanita sakti itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesaktian tinggi, dan kiranya hanya saya yang akan dapat mengatasi mereka, kata Wasisi Wamurti dan hal ini dibenarkan oleh yang lain, yang telah merasakan kehebatan ilmu kepandayan dua orang wanita itu. Jangan dilupakan pemuda yang bernama Bagus Seto itu, Kakang Wasi, kata Wasi Karangwolo. Biarpun kami belum mengetahui benar tingkat kadik dayaannya, namun dalam hal menghadapi ilmu sihir dia tangguh bukan main, Wasi Suang Pati membenarkan pendapat Wasi Karangwolo ini dengan mengangguk-angguk. Hehehe, jangan khawatir. Selama ini ilmu sihirku tidak pernah gagal terhadap siapapun juga. Pendeknya, kalau sudah diketahui di mana adanya Endang Pati Broto, Retno Willis, dan Bagus Seto, beritaulah kepadaku dan aku akan menangkap mereka bertiga, ucapan Wasisi Wamurti ini bukan sekedar bualan belaka. Wasi yang satu ini adalah saudara seperguruan dari Mendiang Wasi Bagas Pati dan Wasi Bagas Koloh yang memiliki kesaktian tinggi. Bahkan setelah mendengar betapa dua orang kakak seperguruannya ini tewas, dia memperdalam ilmunya sehingga kini ilmu kesaktiannya sudah melebih kesaktian kedua orang kakak seperguruannya itu. Terutama sekali dalam hal ilmu sihir, dia jauh melebih kedua orang Wasi yang telah tewas itu. Mulai hari itu, ratusan orang prajurit disebar dan di mana-mana diadakan penjagaan. Bahkan sampai jauh keluar kota Kadipaten Belambangan para prajurit itu mencari Endang Pati Broto, Retno Willis dan Bagus Seto, memeriksa semua orang asing yang kebetulan lewat di situ. Bagus Seto dan Retno Willis yang sedang mengadakan perjalanan dan tiba di perbatasan daerah Belambangan segera mendengar cerita para penduduk dusun bahwa pasukan Belambangan Dan sedang mengadakan pencarian terhadap telik Sandi dari Panjalu dan banyak orang yang dicurigai sebagai pendatang baru dari luar daerah Belambangan ditangkapi. Ah, mereka tentu sedang mencari kita, Kakang Mas Bagus Seto. Tentu Adipati Belambangan telah mendengar tentang diri kita dari wasi Karangwalo dan wasi Suangpati ketika kita berada di Kadipaten Nusabarung, ku kira bukan hanya kedua orang wasi itu saja, dia jeng. Akan tetap Pini Dewi Durgomala dan Kisi Wananda telah melapor pula ke sana. Agaknya, pusat penyebaran agama baru itu berasal dari Belambangan, kalau begitu bagaimana baiknya, Kakang. Agaknya akan sukar untuk melakukan perjalanan ke dalam daerah Belambangan dan menyelidiki keadaan di sana, akan lebih mudah mereka ketahui kalau kita mengadakan perjalanan berdua. Sebaiknya kita berpencar saja dan masuk ke Belambangan. Kita saling bertemu di Belambangan. Bagaimana pendapatmu begitu juga baik dan aku akan menyamar sebagai seorang pemuda, akan tetapi engkau harus dapat menahan diri, jangan menimbulkan keributan, Retno. Pertahankan perasaanmu agar tidak mudah terpancing untuk berkelahi karena hal itu akan mudah mengenal kita, sebaiknya kalau di luar pakaian kita yang putih, kita memakai pakaian lain yang berwarna sehingga tidak menarik perhatian. Dan jangan memakai nama Joko Willis karena nama itu sudah dikenal baik oleh mereka, lalu aku harus memakai nama apa, Kakang kita menggunakan nama sederhana saja dan menyamar sebagai pemuda dusun. Aku akan memakai nama Joko Selamet dan engkau memakai nama Joko Waras, Retno Willis tersenyum. Wah, nama yang mudah sekali diingat. Baiklah, Kakang Selamet. Mulai sekarang aku memakai nama Joko Waras. Setelah membeli beberapa potong pakaian dari penduduk dusun, Retno Willis berdandan sebagai seorang pemuda dusun. Juga bagus seto mengenakan pakaian biasa berwarna biru untuk menutupi pakaiannya yang serba putih. Setelah selesai berdandan, Retno Willis berdiri di depan kakaknya dan bertanya, Bagaimana pendapatmu, Kakang sudah pantaskah aku menjadi Joko Waras? Bagus seto memandang wajah adiknya dan tersenyum. Engkau pandai sekali menyamar. Aku sendiri tentu akan pangling kalau tidak kau beritahu lebih dulu. Ingat, jangan mencari keributan, adikku, dan kita saling bertemu di belambangan, akan tetapi, belambangan itu besar. Di mana kita akan bertemu, Kakang pada hari respati sore, datang saja ke alun-alun Kadipaten dan aku akan berada di bawah pohon waringin yang berada di sana. Setelah mengingatkan kepada adiknya agar waspada dan sabar, tidak membiarkan diri terpancing ke dalam perkelahian, Bagus seto lalu berpisah dari Retno Willis, mengambil jalan masing-masing memasuki daerah belambangan. Sebagai seorang pemuda remaja dusun yang lincah, tidak ada orang yang mencurigai Joko Waras. Di mana-mana dia diterima dengan baik sebagai seorang perjaka yang ramah dan juga pandai membawa diri. Jika malam tiba dia bermalam di rumah penduduk yang hanya hidup berdua dengan istrinya sehingga dia mendapat tempat tidur tersendiri. Kalaus yang Joko Waras melakukan perjalanan menuju ke Kadipaten Belambangan dan di sepanjang perjalanan dia mencari keterangan tentang keadaan Kadipaten Belambangan. Dalam perjalanannya ini, Joko Waras melihat bahwa di dusun-dusun yang dilewatinya, banyak dibangun candi-candi kecil yang baru, di mana hanya terdapat arca siwa Durgo. Kala. Kalau teringat akan perbuatan Nidewi Durgo Mala dan Kiswananda, rasanya ingin ia menghancurkan candi-candi itu. Akan tetapi ia teringat akan pesan kakaknya bahwa ia tidak boleh mencari keributan. Pula, apa salahnya candi-candi itu? Itu hanya tempat pemujaan, dan orang boleh memuja dewa mana saja asalkan dalam pemujaan itu tidak mengganggu orang lain. Ia pun beberapa kali melihat serombongan perjurit belambangan menghadang dan memeriksa orang-orang yang berlalu lalang, menanyai mereka, ada pula yang menggeledah kalau-kalau mereka menyimpan senjata. Ia sendiri yang bersikap wajar seperti seorang pemuda dusun yang masih muda, lolos dari kecurigaan. Pernah pula dia ditanyai mereka seperti seorang pesakitan, siapa namamu namaku Joko Waras? Ketika masih bayi sakit-sakitan maka lalu namaku diubah menjadi Joko Waras dan sejak itu aku waras terus, tidak pernah sakit, katanya dengan suara lemah akan tetapi nadanya kasar seperti biasa sikap dan kata-kata seorang dusun yang tidak terpelajar. Apa pekerjaanmu penggembala kerbau atau sapi? Aku sudah berpengalaman sejak kecil menggembala kerbau atau sapi. Kalau Andika membutuhkan penggembala yang baik, aku bersedia, sudah, sana. Jangan banyak cerwet hardi seorang penanya dan Joko Waras bergegas pergi sambil menyeringai. Akan tetapi pada suatu pagi ketika dia tiba di suatu dusun yang sudah masuk perbatasan belambangan, dusun yang cukup ramai, dia melihat banyak sekali orang berkumpul dan mereka itu sedang diperiksa oleh serombongan prajurit belambangan yang dipimpin seorang senopati yang bertubuh tinggi kurus dengan pandang mati yang tajam bersinar-sinar. Di antara banyak orang yang dihentikan perjalanan mereka itu terdapat tiga orang wanita muda yang cantik manis. Melihat tiga orang wanita itu, senopati yang tinggi kurus segera berkata, Biarkan aku yang memeriksa mereka. Siapa tahu di antara mereka terdapat orang yang kita cari, senopati itu adalah kurdo langit, senopati belambangan berusia 50 tahun yang terkenal sakti, akan tetapi juga terkenal mata keranjang. Tubuhnya tinggi kurus, mukanya seperti tengkorak, akan tetapi sepasang matanya menunjukkan kecerdikan dan kepandainya. Senopati kurdo langit lalu duduk di atas bangku dan menggapai tiga orang gadis itu. Setelah menanyakan nama mereka, tempat tinggal mereka, dia lalu menggeledah tubuh tiga orang gadis itu, menggerayangi dengan jari-jari tangannya secara kasar dan kurang ajar sekali. Tentu saja tiga orang gadis dusun itu merintih dan menjerit kecil ketika diperlakukan seperti itu. Tiga orang laki-laki setengah tua, ayah dari para gadis itu, melangkah maju mendekat dan mohon kepada senopati kurdo langit untuk melepaskan tiga orang putri mereka. Mendengar permohonan ini, kurdo langit menjadi marah. Dia bangkit berdiri dan tiga kali tubuhnya bergerak, tiga orang laki-laki itu telah ditamparnya dan mereka terpelanting dan terbanting keras. Pipi mereka menjadi bengkak oleh tamparan tadi. Jangan mencampuri urusanku, atau kalian akanku hukum mati. Aku sedang menjalankan tugas dan siapapun yang kucurigai akanku geledah. Tak seorang pun boleh mencegahnya dan kembali tangannya dengan akal menggerayangi tubuh tiga orang gadis itu yang menggeliat-geliat sambil merintih. Tiba-tiba seorang laki-laki keluar dari rombongan orang dusun itu. Joko Waras melihat laki-laki itu masih muda. Berusia kurang lebih 23 tahun, pakaiannya sederhana akan tetapi wajahnya tampan dan terutama sekali matanya demikian terang dan mengandung wibawa. Pemuda tampan itu bukan lain adalah Jayawijaya, pemuda dari pegunungan Tengger itu. Seperti kita ketahui, pemuda ini telah berpisah dari endang pati broto setelah dia ditolong oleh wanita sakti itu. Pada pagi hari itu, perjalanannya sampai di tempat itu. Dia pun mendengar bahwa di banyak tempat diadakan pencegatan dan pemeriksaan oleh pasukan belambangan dan kadang pemeriksaan itu dilakukan dengan sewenang-wenang. Kini Jayawijaya melihat dengan metu kepala sendiri perlakuan yang kurang ajar dari kurdo langit terhadap tiga orang gadis itu. Tentu saja dia menjadi marah sekali dan segera menghampiri senopati kurdo langit yang tinggi kurus bermuka seperti tengkorak itu. Begitukah Kera memeriksa wanita? Sungguh tidak sopan dan kurang ajar sekali, tidak patut dilakukan seorang senopati, pantasnya dilakukan seorang anggauta perampok jahat. Jayawijaya berkata demikian sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka senopati itu. Kurdo langit terbelalak dan mukanya berubah merah. Dia dimaki seorang pemuda di depan umum. Dia menghentikan pemeriksaannya, mendorong tiga orang gadis itu keluar dari tempat pemeriksaan, lalu bangkit berdiri dan bertolak pinggang, memandang kepada Jayawijaya dengan mati melotot. Kau bilang apa agaknya Jayawijaya tidak tahu bahwa senopati itu marah sekali. Dia berkata dengan tegas. Aku bilang bahwa engkau melakukan pemeriksaan terhadap wanita secara kurang ajar dan tidak sopan sama sekali. Tidak tahu malu. Jahanam, apakah engkau bosan hidup bentak kurdo langit dengan muka berubah kemerahan seperti udang direbus? Joko Aras melihat betapa senopati itu marah sekali dan dia ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemuda tampan itu kelihatan pemberani bukan main dan tentu pemuda itu mempunyai kepandayan yang dapat diandalkan maka dia berani menegur seorang senopati seperti itu. Kurdo langit yang sudah tidak dapat menahan rasa malunya dimaki orang di depan umum, sudah menerjang maju dan kedua tangannya yang kurus panjang itu menyambar ke arah kepala Jayawijaya. Pemuda ini agaknya tidak tahu bahwa dia diserang, dia berdiri tenang-tenang saja dan memandang senopati itu dengan matanya yang mencorong penuh wibawa dan kelembutan. Kedua tangan itu menyambar ke arah kepala dengan tenaga yang dasyat. Akan tetapi, tiba-tiba kedua tangan itu seperti bertemu dengan tenaga yang tidak tampak dan tubuh kurdo langit terpelanting roboh. Joko Aras terbelalak. Pemuda itu ternyata seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kalau tadinya dia sudah bersiap untuk membantu agar pemuda yang pemberani itu tidak sampai celaka, kini dia pun hanya menonton saja dengan terheran-heran. Pemuda itu seolah tidak pernah merobohkan orang dan berdiri dengan sikap masih tenang saja. Kurdo langit yang merasa betapa pukulan kedua tangannya tadi seperti bertemu dengan tenaga dasyat yang membuatnya terpelanting, menjadi semakin malu dan marah. Dia melompat bangkit kembali dan sudah mencabut sebatang kerisnya yang panjang dan dasyat. Bocah kurang ajar. Engkau minta mati bentak kurdo langit dan kini dia menggerakkan kerisnya dengan tangan kanan, menusuk ke arah dada Jaya Wijaya dengan keris yang besar panjang itu. Joko Aras kini memandang penuh perhatian kepada pemuda yang diserang itu. Dia melihat betapa pemuda itu tidak membuat gerakan menangkis atau menghindar, melainkan mengangkat kedua tangannya ke atas seperti orang hendak menyembah dan terjadilah keandahan yang kedua kalinya. Keris seperti bertemu dengan tangkisan kuat sekali dan membalik, milukai lengan kanan kurdo langit sendiri, senopati ini terhuyung mundur dan memegangi lengannya yang berdarah. Kurdo langit masih penasaran walaupun lengan kanannya sudah mengucurkan darah terkena kerisnya sendiri. Dia bangkit lagi dan menubruk dengan kerisnya, kini serangannya dilakukan dengan tenaga sepenuhnya sambil menggereng seperti seekor harimau terluka. Joko Aras mengamati lagi dengan penuh kewaspadaan. Dia melihat pemuda itu hanya membuat gerakan seperti mendorong ke depan dan tubuh senopati itu terpelanting seperti layang-layang putus talinya, terbanting jatuh dan bergulingan sampai jauh. Kini tanpa malu-malu Kikurdo langit lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya yang belasan orang banyaknya untuk melakukan pengeroyokan kepada Jayawijaya. Melihat ini, Joko Aras menjadi marah dan dia pun melompat dan tubuhnya berkelebatan ke sana kemari, membagi-bagi tamparan dan tendangan sehingga belasan orang anak buah Kikurdo langit itu jatuh bangun dan akhirnya tidak ada yang berani melawan lagi. Joko Aras yang merasa kagum dan heran kepada Jayawijaya segera memegang tangan pemuda itu dan menariknya, berkata, hayo kita cepat lari dari sini Jayawijaya tadi melihat betapa pemuda dusun berpakaian sederhana, bertubuh ramping kecil namun tampan sekali itu mengamuk dan merobohkan para prajurit. Dia membiarkan dirinya ditarik dan ikut lari bersama Joko Aras. Joko Aras ingin menguji ilmu kepandaian Jayawijaya dan berlari memergunakan aji kesaktiannya sehingga kedua telapak kakinya seolah tidak menyentus bumi. Akan tetapi, Jayawijaya tertinggal jauh dan ketika tangannya digandeng pemuda itu terseret-seret. Joko Aras menjadi semakin heran. Pemuda ini tidak mahir ilmu meringankan tubuh dan tidak memiliki aji berlari kencang. Dia lalu berlari biasa lagi sehingga Jayawijaya dapat mengimbanginya. Setelah melalui beberapa dusun, dengan terengah-engah Jayawijaya bertanya, Kisanak, kenapa kita berlari terus? Sampai kapankah kita harus berlari seperti ini? Joko Aras tersenyum dan berhenti berlari. Mereka, tiba di luar sebuah dusun dan saat itu sudah menjelang senja, kita harus melarikan diri dari pasukan tadi, Kisanak, katanya. Kenapa harus lari? Kita tidak bersalah, bantah Jayawijaya. Hem, mungkin kita menganggap diri kita tidak bersalah. Akan tetapi Senopati itu dan anak buahnya tidak akan menganggap demikian. Kita tentu dianggap milawan dan memerontak. Mereka berjalan memasuki dusun itu. Di tepi dusun itu terdapat sebuah warung nasi yang ramai dikunjungi orang. Belasan orang pengunjung itu semua laki-laki dan kebanyakan masih muda. Dari kera mereka bercakap-cakap sambil tertawa menunjukkan bahwa mereka sedang bergembira. Joko Aras mengajak temannya untuk duduk di bangku paling ujung. Sekarang mengertilah Joko Aras mengapa para pengunjung itu semua laki-laki muda dan suasananya nampak gembira. Kiranya penjaga warung nasi yang melayani mereka itu adalah seorang perawan dusun yang cantik manis. Biarpun dandanannya sederhana sekali namun gadis itu memang manis sekali dan memiliki daya tarik yang amat kuat. Kisanak, siapakah nama Andika tanya Joko Aras berbisik. Jaya Wijaya menengok dan memandang Joko Aras sambil tersenyum. Mereka telah lari bersama dan tiba di tempat itu, memasuki warung itu bersama namun belum saling mengenal nama. Namaku Jaya Wijaya, dan siapa nama Andika aku Joko Aras dari dusun Selogiri di Gunung Kidul. Dan Andika aku dari Gunung Tengger, pada saat kedua orang muda itu saling bercakap dengan berbisik, kini pelayan warung yang manis itu menunjukkan perhatiannya kepada mereka. Melihat dua orang muda yang demikian tampan, saritem, demikian nama pemilik atau pelayan warung nasi itu, merasa kagum dan senang. Sikap kedua orang muda yang bicara dengan bisik-bisik dan sopan itu saja menunjukkan bahwa mereka bukanlah dua orang muda dusun sembarangan. Kisanak, Andika berdua ingin makan dan minum apakah tanya saritem kepada mereka sambil memandang wajah Joko. Waras dengan penuh perhatian. Ketampanan pemuda ini sungguh menggerakkan hatinya. Oh, aku minta sepiring nasi sayur lodeh dan minum teh manis, kata Jaya Wijaya. Aku juga sama dengan permintaan Kakang Jaya, kata Joko Waras sambil memandang kepada pelayan itu yang tersenyum manis memperlihatkan deretan gigi putih bersih dan indah. Kakang, yang jualan nasi ayu, ya kata Joko Waras. Saritem tersipu dan kedua pipinya berubah kemerahan, lalu ia menyibukkan diri melayani mereka seolah tidak mendengar pujian itu. Padahal, jantungnya berdebar keras dan ia sendiri merasa heran. Sudah setiap hari ia mendengar pujian yang keluar dari mulut pria, akan tetapi mengapa pujian perjaka tampan ganteng ini membuatnya tersipu malu? Hush, Adiwaras, jangan keras-keras memuji orang. Lihat, ia tersipu malu, tegur Jaya Wijaya lirih. Retno Willis memang seorang gadis yang lincah dan nakal. Sebagai Joko Waras, dia sengaja mengerlingkan matanya dan melirik tajam kepada Saritem, disertai senyum manis menawan dan ketika Saritem menjulurkan tangan menyerahkan piring nasi lodeh, dengan sengaja Joko Waras menerima piring itu dan menyentuhkan tangannya kepada tangan yang lunak lembut dan hangat itu. Saritem tidak marah, malah tersenyum dan tersipu menarik tangannya dengan lembut. Joko Waras tersenyum lebar dan ia melihat betapa Jaya Wijaya yang melihat perbuatannya itu mengerutkan alisnya. Seorang pemuda yang alim, pikirnya. Akan tetapi ia merasa seperti menghadapi teka teki besar terhadap Jaya Wijaya. Sudah terbukti betapa pemuda itu dapat menghindarkan semua serangan yang berbahaya dari senopati yang mata keranjang itu. Akan tetapi ketika diajaknya berlari, pemuda itu sama sekali tidak mampu berlari kencang. Dan, juga ketika menarik tangan pemuda itu, tenaganya biasa-biasa saja seperti tenaga orang yang tidak memiliki kepandayan tinggi. Pemuda macam apakah ini, yang tampaknya tidak memiliki ilmu kepandayan akan tetapi yang berani menentang kejahatan yang dilalakukan belasan orang pasukan pemerintah yang dipimpin oleh seorang senopati yang digedaya? Dan sekarang, dalam menghadapi Saritem, Jaya Wijaya memperlihatkan sikap seorang pemuda yang alim dan tidak suka menggoda wanita cantik. Selagi mereka berdua makan nasi ayur lodah yang hangat dan gurih itu, perhatian Joko Waras tidak pernah terlepas dari keadaan sekelilingnya. Belasan orang laki-laki muda berada di warung itu, duduk berserakan di bangku-bangku di dalam dan luar warung. Sebagian besar telah selesai makan dan kini bercakap-cakap gembira sambil kadang mengerling ke arah Saritem. Tapi ada seorang pemuda yang tidak sedang makan dan yang duduk di sebelah dalam warung itu amat memperhatikan mereka berdua. Joko Waras memperhatikan pemuda ini. Dia seorang pemuda berusia kurang lebih 25 tahun. Teampangnya ganteng dan tubuhnya juga tegap kokoh seperti raden gatut kaca. Kumis tipisnya menambah kejantanannya dan sepasang matanya mengeluarkan sinar tajam dan meruibawa. Sejak Saritem melayani Joko Waras dan Jaya Wijaya, pemuda itu terus mengamati mereka berdua, terutama sekali Joko Waras. Hal yang membuat Joko Waras diam-diam merasa jengkel karena tidak enak sekali selagi makan ditonton orang seperti itu. Seolah-olah setiap dia mengunyah makanan, laki-laki itu mengikuti setiap gerak mulutnya. Tidak enak sekali. Karena hatinya mendongkol, setelah nasi itu dimakan habis dan melihat pemuda itu masih saja memperhatikan di adan Jaya Wijaya, Joko Waras memandang kepadanya kemudian. Mengedipkan sebelah matanya seperti memberi isarat dengan kedip-kedipan. Melihat mata Joko Waras berkedip-kedip kepadanya, pemuda gagah itu terbelalak lalu alisnya berkerut dan matanya menyinarkan kemarahan. Akan tetapi Joko Waras hanya tersenyum kepadanya. Semua berapa, Nima Sayu tanya Joko Waras dan sengaja meninggikan suaranya sehingga terdengar semua orang. Saritem yang disebut Nima Sayu itu tersenyum semeringah. Tidak ditambah tehnya, Kakang Mas tanya Saritem dengan suaranya yang merdu ditambah kerling tajam dan senyum memikat. Bagai ku sudah cukup, Nimas. Ah tehmu manis sekali, semanis penjualnya. Akan tetapi entah kalau Kakang Jaya ingin minta tambah air tehnya, aku juga sudah cukup, kata Jaya Wijaya yang segera bangkit dan mengambil luang receh dari saku bajunya dan membakar harga makanan dan minuman. Air, Kakang Mas bisa saja memuji orang. Air teh buatan dusun begini mana bisa lezat dan manis, kata Saritem agak genit sambil tersenyum. Sungguh mati, nasi lodehnya hangat pulen dan gurih, air tehnya hangat sedap dan manis. Andika bukan saja cantik jelita dan manis, akan tetapi juga amat pandai memasak. Beruntunglah kelak orang yang menjadi suamimu, Nimasayo Joko Waras kembali memuji, kini agak berlebihan karena dia melihat betapa pemuda tadi memandangnya dengan metu mengandung kemarahan dan bahkan kini telah bangkit berdiri dari tempat duduknya. Ucapan Joko Waras itu pun terdengar oleh para pemuda lainnya dan empat orang pemuda yang duduk di luar warung tertawa-tawa mendengar ini. Wah, Saritem tentu. Berkembang cuping hidungnya mendengar pujian setinggi langit itu. Haha, ia memang pantas mendapat pujian siapa yang tidak akan memujinya? Ia cantik, manis dan dagangannya juga serba enak dan murah. Aku sendiri kalau sehari saja tidak jajan di sini rasanya kangen sekali. Pemuda yang seperti Raden Gatut Kaca itu mi lompat dari tempat duduknya dan sudah tiba di luar warung. Sekali dia menggerakkan kakinya, meja yang dihadapi empat orang itu terbang terlempar jauh. Babo, babo. Siapa berani main-main dengan Saritem? Apakah kalian berempat hendak menantangku? Majulah kalian berempat, keroyoklah aku, aku tidak takut menghadapi kalian untuk mempertahankan kehormatan Saritem. Kekasihku empat orang pemuda itu tampak ketakutan dan seorang di antara mereka berkata, Sabtoko, kenapa engkau marah-marah? Bukankah kita semua adalah kawan-kawan sedusun? Kalau kami memuji-muji Saritem, hal itu bukan karena kami ingin kurang ajar, melainkan memuji dengan wajar. Siapa orang yang tidak memuji kecantikan Saritem? Aku melarang kalian sembarangan memuji Saritem seperti hendak mempermainkannya. Kalian semua harus menghormatinya atau kalian boleh berantem melawan aku. Kata pemuda yang bernama Sabtoko itu dengan bertolak pinggang, akan tetapi matanya kini menatap ke arah Joko Waras. Seorang pemuda tinggi besar, seorang di antara empat orang pemuda tadi melangkah maju menghampiri Sabtoko. Sabtoko, jangan bersikap seperti itu. Saritem membuka warung nasi dan kami semua adalah langganannya yang baik, suka memuji-mujinya akan tetapi tidak ada yang pernah berkurang ajar kepadanya. Kenapa engkau marah-marah? Kalau tidak ingin Saritem dipuji orang, jangan perbolahkan ia membuka warung dan biarkan ia bersembunyi terus di dalam rumahnya. Sabtoko maju dan sekali mendorong dengan tangan kanannya, pemuda yang bertubuh tinggi besar dan tampak kuat itu terdorong mundur sampai terjengkang. Pendeknya, aku melarang siapa saja yang berani main-main dengan Saritem, termasuk pemuda yang asing dan berdiri di sana itu. Tukatanya sambil menudingkan telunjuknya kepada Joko Waras. Joko Waras terbelalak dan mengerutkan alisnya. Dengan lincahnya dia melompat dan menghampiri Sabtoko. Eh, Kisana, kenapa engkau menuding-nuding aku? Apa salahku kepadamu? He Sabtoko marah sekali dan menudingkan telunjuknya ke arah Joko Waras. Andika tadi berani memuji-muji dan menyebut Saritem Nimasayu, berarti engkau menantangku Sabtoko membuka kancin bajunya dan memperlihatkan dadanya yang kokoh dan bidang. Eh, eh, apa-apaan ini? Aku menyebut Nimasayu Saritem, sedangkan orangnya merasa senang dan tidak marah, kenapa engkau mencak-mencak seperti orang kebakaran kumis? Aku datang dan membeli makanan minuman, beramah-tamah dengan penjualnya, dengan sopan dan tidak melanggar kesusilaan, apa perdulimu, apa perduliku? Saritem adalah kekasihku, calon istriku mentak Sabtoko. Kalau engkau tidak ingin ia bicara dengan orang lain, kenapa memperbolahkan berjualan nasi? Suruh ia bersembunyi di kamarnya seperti kata saudara tadi, kakang Sabtoko, jangan begitu, kakang Saritem. Sabtoko kini keluar dari warungnya dan berdiri di depan Sabtoko dengan alis berkerut dan mulut cemberut. Engkau ini ada apakah? Tiada hujan, tiada angin mengamuk seperti orang tidak waras. Orang tinggi besar yang tadi didorong jatuh, karena merasa tidak senang. Lalu berkata, kalau saja kiblekok yang datang mengganggu, tentu dia tidak berani apa-apa. Sabtoko menjadi semakin marah mendengar ini. Aku memang kalah oleh kiblekok, akan tetapi terhadap pemuda cilik ini, siapa takut? Kalau dia berani banyak rakap, akan kurobek mulutnya marah benar Sabtoko ini sehingga mengeluarkan ancaman yang demikian mengerikan. Joko Aras juga menjadi marah. Siapa tidak akan marah mendengar mulutnya akan direbek orang? Diami lompat lagi dan tiba di hadapan Sabtoko. Apa kau bilang? Engkau mau merobek mulutku? Aku berani bertaruh bahwa sebelum engkau mampu menyentuh mulutmu yang akan lebih dulu robek Sabtoko menjadi semakin marah. Dia mengepal kedua tangannya dan bersikap hendak menyerang. Akan tetapi Saritem menghalanginya dan memegangi tangannya. Kakang Sabtoko, jangan berkelahi. Aku akan bersedih kalau engkau seperti ini dan berkelahi dengan orang lain. Kakang Mas ini sama sekali tidak bersalah, jangan pukul dia Jaya Wijaya yang melihat Sabtoko hendak menyerang Joko Waras, juga maju menghalangi. Kisanak, bersabarlah. Adi Joko Waras ini tidak mempunyai niat buruk. Penangkanlah hatimu, akan tetapi Sabtoko mengira bahwa Jaya Wijaya hendak mengeroyok, maka dia memegang tangan Jaya Wijaya dan menariknya dengan sentakan. Tubuh Jaya Wijaya terhuyung dan dia tentu akan tersungkur jatuh kalau Joko Waras tidak cepat memegang tangannya dan menahannya. Kakang Sabtoko, aku akan marah kepadamu teriak Saritem. Airh, Saritem, setidaknya berilah kesempatan kepadaku untuk melindungimu dari godaan pria lain Joko Waras sudah tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Boleh jadi Sabtoko bukan orang jahat, melainkan hanya seorang kekasih yang pencemburu, akan tetapi laki-laki kasar seperti itu pantas dihajar. Sabtoko, masihkah engkau ada keberanian bertanding dengan aku? Tanpa keroyokan aku seorang laki-laki. Tidak. Sudi. Aku. Untuk. Melakukan pengeroyokan. Kakang Sabtoko tanda seru Saritem, berilah aku kesempatan untuk menandingi pemuda ini, pinta Sabtoko kepada Saritem dengan suara minta dikasihani. Terhadap gadis itu suara pemuda gagah ini begitu lembut dan merayu. Saritem kini menghadapi Joko Waras. Kakang Mas, harap jangan layani Kakang Sabtoko. Dia memang keras hati, akan tetapi hatinya baik sekali. Engkau akan kalah kalau melawan dia. Dia seorang kuat dan dikudaya, Kakang Mas, Joko Waras tersenyum. Saritem, jangan khawatir. Aku tidak akan merobek mulut pemuda kasar ini, hanya akan membuktikan kepadanya bahwa di dunia ini masih terdapat banyak orang yang lebih pandai daripada dia. Hayolah, Sabtoko. Majulah dan lawanlah aku Joko Waras menantang. Baik, sambut seranganku ini Sabtoko lalu menyerang dengan pukulan tangan kanannya. Pukulannya itu dilakukan dengan mantap dan cepat menurut ilmu pencak silat yang baik. Namun, gerakan itu masih terlampau lamban bagi Joko Waras dan dengan gerakan. Indahnya dia menangkis sambil memutar tubuh dan tangan kirinya menampar ke arah kepala lawan. Sabtoko dapat mengelak pula dan kembali dan menyerang dengan secepat dan sekuatnya. Namun, sernuah serangannya dapat dihilangkan oleh Joko Waras. Sampai belasan jurus Sabtoko menyerang, namun tanpa hasil. Semua serangannya dapat dihilangkan atau ditangkis oleh Joko Waras. Adi Joko Waras, jangan lukai orang kata Jaya Wijaya yang menonton pertandingan itu dengan sikap tenang. Dia sudah maju, bahwa Joko Waras adalah seorang pemuda yang dikedaya, dapat mengalahkan belasan orang prajurit belambangan, maka dia dapat menduga bahwa Sabtoko bukanlah lawannya dan dia khawatir kalau-kalau Joko Waras akan melukainya. Semua orang muda yang berada di situ kini membentuk lingkaran dan menonton pertandingan itu. Semua orang terkagum-kagum kepada Joko Waras. Pemuda yang tampaknya masih remaja itu ternyata mampu menandingi Sabtoko, pemuda dusun itu yang dianggap paling jagoan. Setelah belasan jurus dan Sabtoko belum mampu menyentuh ujung baju Joko Waras yang memperlihatkan kegesitannya seperti seekor burung sikatan, tiba-tiba Sabtoko menggerakkan kaki kanannya menendang dengan sekuat tenaga. Wut kaki kanan itu menyambar akan tetapi dengan enaknya Joko Waras mengelak dan sebelum Sabtoko menarik kembali kakinya yang menendang, kaki itu telah dapat ditangkap oleh Joko Waras dan didorong ke atas lalu dilontarkan. Tubuh Sabtoko melayang ke atas dan tanpa dapat dicegah lagi, tubuh itu terbanting jatuh dan sialnya, dia jatuh telungkup sehingga ketika dia bangkit kembali, bibirnya yang ujung pecah mengeluarkan darah. Sabtoko berdiri dengan kedua kaki terpentang. Dia masih belum sadar benar apa yang telah terjadi dengan dirinya. Baru dia menyadari ketika para pemuda di situ bertepuk tangan memuji Joko Waras yang berdiri di depannya sambil tersenyum manis. Bagaimana, Sabtoko? Apakah engkau masih penasaran? Tanya Joko Waras. Aku bukan musuh, akan tetapi kalau engkau menantangku, tentu akan kulayani. Minta berkelahi sampai berapa hari akan kulayani Sabtoko tercengang dan kini teringatlah dia akan perkelahian tadi. Baru tiga hari yang lalu, ketika orang yang menamakan dirinya Kiblakok menggoda Saritem secara kurang ajar lalu berkelahi dengannya, dia dikalahkan oleh Kiblakok. Akan tetapi dia kalah setelah melalui perkelahian yang ramai dan seru. Biarpun dia kalah akan tetapi setidaknya dia dapat mengimbangi kedikdayaan Kiblakok yang katanya merupakan jagoan dari dusun di lereng bukit. Sedangkan apa yang dia baru saja alami amatlah mengherankan. Dia sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh Joko Waras bagian manapun juga, apalagi hendak merobek melutnya. Dan tadi ketika dia mengirim tendangan, sebuah ilmu serangan yang biasanya tidak pernah gagal, tendangan itu luput dan tiba-tiba saja tubuhnya terlempar ke atas dan jatuh, terbanting keras. Sabtoko adalah seorang yang berjiwa gagah, dan tahu diri. Dia tahu pada saatnya dia kalah berhadapan dengan orang yang lebih kuat, hanya yang membuat dia penasaran, mengapa dia kalah oleh seorang perjaka tanggung seperti Joko Waras. Aku mengaku kalah katanya sambil melangkah lebar keluar dari lingkaran orang-orang itu, memasuki malam yang hampir tiba. Kakang Sabtoko tanda seru Saritem keluar dari warungnya dan mengejar, memanggil. Akan tetapi Sabtoko hanya menengok sebentar dan berkata singkat. Aku telah kalah dua kali. Aku tidak ada gunanya, Saritem dan dia pun melanjutkan langkahnya yang lebar. Saritem terisak, tak kembali ke dalam warungnya. Para pemuda yang makan di warung itu ikut merasa tidak enak dan setelah membayar harga makanan dan minuman, mereka meninggalkan tempat itu, agaknya merasa curiga dan tidak nyaman bersama dua orang pemuda asing yang telah mengalahkan jagoan mereka itu. Joko Waras dan Jayawi Jaya berdua tinggal di warung. Saritem, sebetulnya siapakah Sabtoko itu? Dia itu kekasih hatimu, calon suamimu dahulu memang begitu, kakang mas. Aku mengharapkan dia untuk menjadi suamiku karena dia baik budi dan mencintaiku, walaupun wataknya jujur dan kasar. Akan tetapi semenjak muncul Kibleko itu, hubungan kami terganggu karena dia merasa telah dikalahkan Kibleko dan tidak akan mampu merebut aku dari tangan Kibleko. Hmm, dan siapa itu Kibleko? Tanya Joko Waras penasaran. Dia jagoan dari dusun benang di lareng bukit itu, orangnya berusia 40 tahun, galak sombong dan matuk keranjang. Tiga hari yang lalu dia makan di sini dan langsung saja dia melamarku. Aku menolak dan kakang Sabtoko marah sehingga terjadi perkelahian antara kakang Sabtoko dan Kibleko. Akan tetapi kakang Sabtoko kalah dan Kibleko pergi setelah berkata bahwa seminggu lagi dah akan datang untuk memboyongku ke dusunnya, dan engkau mau aku tidak sudi, kakang mas. Akan tetapi apa dayaku? Aku hanya hidup berdua dengan ibuku yang sudah janda. Ibu juga tidak mampu berbuat sesuatu. Kami hanya mengandalkan perlindungan kakang Sabtoko, akan tetapi kakang Sabtoko. Bahkan tadi kalah olehmu. Harga dirinya tentu telah terpukul parah dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan nanti kalau Kiblekok muncul. Gadis manis itu lalu menangis sesenggukan.